Oknum pejabat Polri disebut memalak bos judi hingga nominal 24,6 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Tak hanya itu, ia juga membeberkan aliran dananya secara rinci. Sugeng membongkar data yang ia sebut sebagai laporan keuangan bulan Oktober dan November 2021 konsorsium judi. Rincian dana tersebut diberikan kepada Aiman dalam tayangan programnya. Aiman kemudian membacakan beberapa laporan yang terlampir dalam kertas tersebut. Mulai dari cerutu coklat senilai Rp21 juta, minuman coklat senilai Rp37 juta. Sugeng menyebut kota coklat tersebut kemungkinan merujuk pada Oknum Polisi. Dalam berlaporan itu juga tertulis nama anggota polisi bersama tiket senilai Rp95 juta. Hanya saja tak dituliskan tujuan tiket tersebut dibeli. Kemudian bantuan WAK ke Eropa senilai Rp560 juta dan bantuan ke USA senilai Rp210 juta. Lalu transporan ke Wadir WAK senilai Rp492 juta dan Rp248 juta. Total pengeluaran konsorsium 303 pada Oktober 2021 mencapai Rp21,8 miliar. Dan total pengeluaran konsorsium 303 pada November mencapai Rp24,6 miliar. IPW kemudian mendesak polisi untuk segera memvalidasi kebenaran data yang mereka terima. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!